nah sobat mimin yang dimana di episode kali ini sepertinya semakin menarik saja yang dimana terlihat bahwa elisa pun akhirnya mengetahui dengan apa yang telah diperbincangkan diantara suaminya dan juga putra tirinya yaitu zaki ya guys disini zaki pun mengatakan kepada papahnya agar jangan terlalu mempercayai tante elisa itu yang dimana mereka baru saja menikah namun tentu saja kali ini zaki yang tidak suka dengan kehadiran elisa ataupun istri baru dari papahnya ini sangat tidak ingin jika nantinya papahnya ini terlalu memanjakan elisa ataupun memberikan saham-saham dan juga yang lainnya kepada elisa ya guys namun perbincangan mereka akhirnya berhasil diketahui oleh si elisa ini elisa pun menguping semua percakapan yang dikatakan oleh mereka namun sangat disayangkan ketika elisa akan pergi meninggalkan si zaki dan juga papahnya tiba-tiba elisa pun harus menabrak lampu yang ada di situ hingga tentu saja zaki dan juga papahnya merasa terkejut dengan suara pecahan dari lampu tersebut ya guys yang dimana nantinya papahnya ataupun zaki sangat begitu mengetahui jika ternyata elisa ini mempunyai rencana yang tidak baik disini elisa pun mengatakan kepada si putranya yaitu salman agar dirinya sebisa mungkin berhasil untuk menguasai harta kekuasaan dari suaminya itu ya guys sedikit demi sedikit mereka akan melakukan cara-cara yang keji agar bisa melakukan rencananya dengan begitu matang nah sahabat mimin kira-kira akankah rencana dari si elisa ini berhasil jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron aku titipkan cinta yang tayang setiap hari hanya di antep selamat menikmati